Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nuri Zipri Gia Dengan NIMS 1 9 0 2 1 0 2 0 4 1 3 0 Dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas TNI Cekas Jember Saya disini akan memperhatikan sebuah percobaan mengenai pencemaran air Tujuan percobaan ini adalah yang pertama Untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme Bahan yang diperlukan pada percobaan ini adalah 7 ekor ikan kecil Sendok Deterjen Kita buat capek Gelas ukur 7 gelas plastik yang sudah diberi label Contoh 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0% Serta, saya akan melakukan percobaan dengan prosedur Prosedur yang pertama, yaitu Menuangkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml Masukkan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas plastik dengan label 0% sebanyak 125 ml Sehingga menisahkan air sebanyak 125 ml di dalam gelas ukur Selanjutnya Selanjutnya, masukkan sejumput atau 1 gram liter jeng ke dalam gelas ukur Dan berikan tambahan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur Sehingga air menjadi 250 ml Lalu, masukkan air jeng ke dalam gelas plastik dengan label 100% sebanyak 125 ml Kemudian, beri air ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml Sehingga air dengan gelas ukur menjadi 250 ml Lalu, masukkan ke dalam gelas plastik dengan label 50% sebanyak 125 ml Beri tambahan air lagi ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml Sehingga air menjadi 250 ml Lalu, masukkan ke dalam gelas plastik dengan label 25% sebanyak 125 ml Lalu, beri tambahan air sebanyak 125 ml ke dalam gelas ukur Sehingga air menjadi 250 ml Dan masukkan ke dalam gelas ukur Dan masukkan kembali pada gelas plastik dengan label 12,5% sebanyak 125 ml Beri tambahan air Beri tambahan air lagi ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml Dan masukkan ke dalam gelas ukur Dan masukkan kembali ke dalam gelas plastik dengan label 6,25% sebanyak 125 ml Dan masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 125 ml Dan masukkan kembali pada gelas plastik dengan label 3,1% Kemudian, masukkan ke dalam gelas Dan masukkan ke dalam gelas Yang sudah diberi label Masing-masing 1 ekor ikan pada setiap gelas Yang pertama pada label 0% Lalu pada label 3,1% Dan masukkan ke dalam gelas ukur Dan masukkan ke dalam gelas ukur Yang pertama adalah air menjadi 2,5% Dan masukkan ke dalam gelas ukur selamat menikmati selamat menikmati setelah memasukkan ikan pada masing-masing jelas dengan label yang berbeda saya akan mengamati apakah yang akan terjadi pada ikan dengan konsentrasi air yang berbeda selama selang waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit selama pengamatan yang saya amati selama 40 menit, ikan yang lebih cepat mengalami kematiannya itu pada label kontrol 50% dan 100% mati pada saat waktu 10 menit dan pada saat waktu 20 menit, ikan pada label kontrol 25% dan 12,5% pun mulai mati dan pada saat waktu 30 menit, ikan dengan label kontrol 6,25% dan 3,1% mulai mengalami kematian namun pada label kontrol 0% sampai waktu pengamatan berakhir yaitu pada waktu 40 menit tidak mengalami kematian sekian dan terima kasih itulah tadi percobaan yang telah saya lakukan mengenai pencemaran air Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh